Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan kembali Membaca kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al-Ghazali Ini dalam bidang tasawuf Kembali saya ingatkan Kita metode membacanya adalah Satu terjemahan per kata Kemudian dijelaskan sisi nahunya Jadi belajar tasawufnya Sekaligus belajar nahu dan sorob Dan menambahkan mufrodat Dan kemudian bagi yang menonton video ini Dari awal maka klik Link playlist yang saya sediakan Di kolom komentar Nah baik langsung saja kita mulai Qal musennifu rahimahullahu ta'ala Wanafa'anallahu bi'ulumihi Wabi'ulumi masyekihi Fidda ra'ini amin Wa'lam dan e'lam E'lam ini fi'il amar Fa'inadombin musnatir wujuban Takdirnya anta Jadi terjemahan ketahuilah Olehmu ini takdirnya e'lam Apa yang harus diketahui Anaka Bahwa engkau Itu kapnya adalah Fihimahalli nasmin Menjadi isim anna Kemudian yauma Yauma darab Terjemahannya pada hari Yaumanya mudaf al-qiamati Mudafun ilahi Terjemahannya kiamat La adalah tidak Yukolu ditanya Laka Laka na'ibul fa'in dari yukolu Terjemahannya Kepadamu Nanti La yukolu Laka ini adalah Fi'imahalli rofin Menjadi khobar anna Selanjutnya Dari anna tadi Tambah isimnya Sampai khobarnya Itu adalah Fi'imahalli nasmin Menjadi maf'ulumbi Dari e'lam tadi Jadi ketahuilah Apa yang harus diketahui Yaitu Bahwa engkau Pada hari kiamat Adalah Tidak ditanya Kepada kita Tidak ditanya Apa Lima Kenapa Lam Tidak Talaan Engkau Melaknat Fulanan Fulanan Si fulan Ini maf'ulumbi Kemudian Au Atau Sakata Anhu Engkau Diam darinya Maksudnya disini Atau Tidak ditanya Kenapa engkau Diam darinya Yaitu tidak Melaknat Selanjutnya Bal Bahkan Lau Kalau Lam Talan Tidak engkau Melaknat Iblisa Iblisa Maf'ulumbi Terjemahannya Iblis Tula Tula Zorob Terjemahannya Di sepanjang Omrika Umurmu Nah jadi Jangankan Untuk melaknat Orang muslim Atau pada teks Kita bisa baca Sebelumnya Ahlil Qiblat Jangankan Melaknat Ahlil Qiblat Bahkan Kalau kita Tidak melaknat Iblis Sekalipun Sepanjang Umur kita Itu kita Tidak akan Ditanya Di hari Kiamat Nanti Eh Kenapa Kau tidak Melaknat Iblis Tidak akan Ditanya Begitu Begitulah Maksud Teks yang Kita baca Pada kitab Bidayatul Hidayah Ini Kemudian Selanjutnya Walam Dan tidak Tasgal Engkau Menyibukkan Apa yang Disibukkan Disana Disana Mafulumbi Terjemah Lisanmu Bidikrihi Dengan Menyebutnya Lam Tus'al Anhu Maka Tidak Engkau Ditanya Anhu Mafulumbi Terjemahnya Tentang Tentangnya Nah Tadi Disini Lau Ini Syarat Selanjutnya Talan Yang Tadi Ini Fi'il Syarat Selanjutnya Tasal Adalah Jawab Syarat Jadi Kalau Engkau Tidak Melaknat Iblis Sekalipun Maka Kau Tidak Akan Ditanya Nanti Di Hari Kiamat Maka Udah Jangan Menyebukkan Lisan Dengan Melaknat Nanti Pada Pernama Berikutnya Kita Akan Bahas Juga Apa Konsekuensi Dari Melaknat Ini Untuk Pertemuan Yang Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Selanjutnya Bagi Yang Ingin Bisa Membaca Kitab Kuning Juga Silahkan Ikut Les Online Saya Melalui Ini Bisa Dicet Di Saya Yang Tertera Di Layar Ini Bisa Yang Lanjutan Ikut Kelas Alfiah Ataupun Bisa Yang Kelas Dasar Nah Seperti Itu Sekian Wallahu Alam Konsekuensi